Intro Jadi ini Saya berpikir tentang kitab ini Hediah dan Bukta Mawon Mungkin seumur-umur Saya mau mencari acara ini Tidak ada orang yang harus mati Mesti mati, kapan-kapan mati Tapi saya berpikir Saya berpikir Kepikiran, sopadas Saya ngaji itu kan mulai 2004 Cuma yang ngaji itu terbuka mulai 2005 Jelas ini tajdi dunia Bahwa pertemanan saya Bukan apa? Villa Insya Allah untuk pertemanan ini Villa Bukan diberi satu mimpar Yang semuanya serbanur Itu yang ini Tiang-tiang yang kekancangan Apa? Apa? Kekancangan kerana apa? Bukan kekancangan yang dikurang Ini saya berhormatan Misalnya yang seneng dihadapkan Yang bergadap Yang seneng dihadapkan Nah pertimbangan Islam Misalnya dibuang duit tidak mengembang Kita tidak menjabatkan Itu tidak Islam Pakai? faham? ini apa? islami sepenting ngejokor ada medit duit tak ada guswak iman, tak ada buju iman, tak ada anak iman tak ada mbaham, itu bodoh keliru banget ini penting kalau akhir-akhir ini sering ngipi, sering susah kalau nganti saat ini susah, kalau di dunia aku sitok, maksiat itu menciptakan ekonomi jadi kalau aku senang ibadah di dunia itu tidak menghaji, buat yang senang kaji senteng sistem ibadah haji ini logikanya gini misalnya ada doli sebelum ditutup kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seknya juga membayar nanti di seputar situ ada bakul mi mungkin taksi malam-malam yang ngantarkan hidung belak, nanti mungkin seputar situ juga laris macam-macam makanya itu yang diwawancarai di keramat tungkak dulu di Jakarta itu ada bakul mi itu orangnya soleh dia ya tidak pernah zina ya tidak pernah apa-apa tapi dia bakul mi seputar situ ketika ditutup ditanya kamu susah ya susah sekarang sepi itu kan lucu jadi jangan kira anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi mungkin kita supir taksi atau supir becak paham ya mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ jadi sing iso nandingi ini ku namun haji haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa yang datang ke Hollywood hanya berapa tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel ada catering uangnya triliunan yang dikorupsi di Indonesia saja apa tidak artinya satu ibadah yang mencipt ibadah tapi menyipta apa apa ekonomi selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat ayo penjualan tas bebek kondom katapunti yang bisa nandingi itu hanya apa haji bahkan saya diceritakan teman-teman itu yang hidup yang sekolah di Italia fatikan itu paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak seram apa Kakbah padahal agama Kristen itu lebih banyak artinya orang Kristen lebih banyak lebih mabah tapi kok tetap rame Kakbah ya soalnya Kakbah kok rame Kakbah itu tidak hanya musim haji misa yang suci di Fatikan saja masih rame umrah tidak usah ditandingi haji baru dengan umrah saja tidak bisa bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana mana itu tidak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji karena surplusnya para pebisnis pesawat itu ya pas musim haji itu kan banyak itu yang pesawat dari Perancis ke Inggris terus di lapi Garuda di piloti Perancis berangkat tapi tetap supirnya saya inginkan Perancis ketika Allah ketika Allah Dawa 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 menghasilkan Dawa jadi ketika saya inginkan 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 ini yang terakhir saya tutup dengan ilmu agida masalah ini ini nama nomor kali itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah dan ini saya tidak bikin-bikin saya berkali-kali belajar kitab Al-Qadis Bukhari Muslim mulai hadis sohkai sampai sing do'if sampai setengah maunduk sampai hadis gak jelas mauduk mauduk sohkai tapi kata Imam Wazali ngentikan begini dan saya percaya karena ini real nyata sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asadili semua ulama mengutip makalah ini wa'a'adhumu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala jadi soko guru ilmuni Qur'an namun setunggal ketika mensifati Allah saja ada katanya saja lainnya itu karena menjelaskan manusia misalnya begini ini contoh terutama konco-konco Singapal Qur'an misalnya Allah hanya ada Allah datar wa'u'a'adhumu 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 wa'u'adhumu 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 itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis nangisnya begini ketika sudah ada manusia begini ada Mustafa ada manusia terus kita akan bilang manusia itu bisa mengganggu jantung mengganggu paru-paru manusia itu bisa mengganggu uteknya tidak remek tidak dikelindes jantungnya oke itu benar karena sudah jadi begini tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia sudah begini maka hidupnya butuh jantung butuh paru-paru tapi itu ilmu kesekian hakikati ilmu itu hakikati ilmu yang kita lihat manusia butuh jantung butuh paru-paru itu sudah ilmu itu yang kita ketahui paham ya? tapi ini tidak dikelindeskan ilmu tidak dikelindeskan Allah Allah itu yang jadi ilmu artinya ini ketika Allah tidak menunggu pasir ada jantungnya ada paru-paru ada unsur kehidupan pertama manusia diciptakan dari apa? tanah kan? tanah itu tidak ada jantungnya tidak ada paru-parunya tidak ada unsur kehidupannya tapi Allah bisa karena Allah memang bisa menghidupkan nah pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah Allah yang akan mampu menghidupkan lagi nah kita-kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung terus percaya ini kenemanan tidak orang Islam diam-diam memelak mamang pisan kalau kita mati kita matikan cara ini kita musibah kita tidak musibah lah saya itu berkenalan dengan jendangan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi ya iman-iman sefaktor Allah hidup lagi kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui tapi itu tidak ilmu kita tidak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui tapi itu tidak ilmu yang benar-benar ilmu seperti bahwa Allah yuh-yuh ayumi apa maksudnya itu pentingnya kenal ulama kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu tidak yang super yang luar biasa nah tapi kalau kita nyifati Allah seperti orang yang awam caranya tanpa jantung kalau kita tidak tidak bisa tidak bisa diizinkan tanpa apa pengeran tidak itu termasuk Al-Mutaha binafillah orang yang mencintai ulama karena ulama tidaklah yang bisa memuji Tuhan ini yang Yahudi yang Nasrani dikritik Allah mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah karena mereka sering mengukur kekuasaan dengan sepenuh-penuhnya yang mereka lihat dengan sepenuhnya yang mereka lihat yang mereka lihat sepenuhnya ini yang mencintai Quran yang mencintai yang Yahudi orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kalau punya anak berarti anak itu zina terus dari pengeran yang mencintai yang mencintai ini atau yang itu itu pentingnya apa? Allah jadi kalau ini aku kandulak uang itu bingung aku nak umumnya uang jari rapinter nak kayak umumnya uang jadi setengah kafir ya memang repot jadi ulama itu, tapi harus berani ngomong, itu tadi, makanya emang Ujali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nifati Allah Allah bisa menghidupkan, eh tanpa syarat, wahyu mit ya tanpa syarat jadi, ya itu begitu misalnya begini bedanya saya bisa hidupkan karena makan, karena minum, tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah disana yang kita gak tahu namanya malaikat, itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan tanpa minum, itu kalau ulama langsung tahu kita dengan malaikat gak ada bedanya, artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi malaikat rahbutuh mangan nguniku yura krono sakti malaikat, tapi krono kersani Allah, kita digawil lemah ini yura krono kita lemah ya mergok kersani Allah itu disebut nampak Allah waladhi yuhyu wa yumi faham, ini penting kalau aturakan kalau, mungkin hanya sekali ini, muka di my kitab ini sudah saya cek hadisnya ini kan kitab Ihyak terus yang terakhir itu sarahnya Ihyak Sayyid Zebidi Sayyid Zebidi itu yang mencari Ihyak kebetulan kalau kemarin-kemarin itu sering menghatamkan Ihyak urut maksudnya buatan mojo aja buatan urut sampai kan yura urut yura hatam jadi artinya mau mojo ya mungkin tahu hatam tapi yura urut kalau ngajiki latar hatam tapi buatan apa urut Ihyak itu dikarang tahun 450 beliau lahir kebundut 505 itu ada yang nyarai 600 tahun tidak ada yang menyarai yang menembe tahun sewu kaleatus yang nyarai yang alim saking yaman termasuk Sayyid dari Ikanji Nabi ini Sayyid Murtad itu ada yang Ihyabidi yang mencari Ihyabidi tapi kalau tidak Ihyabidi nah ketika saya baca itu terakhir-terakhiri beliau dikesimpulan pada akhirnya sendiri dani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena Allah karena ini yang menciptakan agama kata beliau karena ini yang menciptakan agama terus Sayyid itu nyontohkan orang Islam yang paling fasek hukumnya gimana ini juga ikut menciptakan agama ini misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas Islam Masyopriman Nur Aini misalnya orang nakal jadi solikati paling tidak kalau ditanya Masyid itu rahya raja yang kalah orang Islam ya kita menjadi mayoritas pada Jumatan Raisin atau sholat Raisin karena mayoritas Islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak sholat kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon namanya siapa Martinus apa jenang-jenang Kristen terus kita sholat kita takut Masyid rawani terus meragukan orang-orang yang jelas yang ditakui tidak Islam tapi orang Fasek yang rasolat salah Islam kita takut itu rasungkan Islam itu zaman Sidina Umar ketika apa orang Fasek Islam dapat saham Goni Mahjawi Umar dapat karena memperbanyak kuantitas itu itu yang al-mutakhabina apa hilang itu di cerita di cerita di cerita di cerita di cerita di cerita di kerja di Malaysia TKI TKI di Malaysia itu pernah satu kapal itu saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas di Jumat walhasil penumpang sebagian non-muslim tidak senang karena dak bawah itu dipakai Jumatan yang tempat publik itu dipakai Jumatan jadi di neraka Jumatan jagungan ke Cina mau nipu tak kukul aku ratri bagus tak jatuh lagi Jumatan di Boten jadi jangan kira orang Islam yang tidak Jumatan itu tidak bela yang apa Jumatan dua iman dua apa dua iman yang sama Islam-Islam yang kurang-kurang kita terus sholah ke Sambian kita Boten tidak seru-serunan kita tapi penting karena kita menyebutkan orang orang di padang tembus langit sampai bumi itu mu'min yang apa maksiat kita ada nure iman ada nure iman nure iman apa ini menyebut Allah coba yang mentabuhkan Tuhan Yesus itu siapa orang Islam satunya kita tidak ada pengeran namun Allah subhanahu wadah artinya ketakwaan itu menyingkir roliyani Allah kemungkinan menjadi Tuhan dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan soal ini maksiat maling itu maksiat tapi tetap membunuh orang orang melakuk teori non Islam oke sampai saya hitung secara ekonomi mungkin jadi pengiran saya marih rara orang rara menghitung permis sekolah apa saya hitung cara model dagang sak bantul misalnya contoh sak bantul sak bantul itu Islam KB gak sholat KB sing sholat itu 10% berarti butuh majid misalnya satus tapi berhubung Islam KB gak butuh gerijo berarti kan gak ada sistem bisnis yang karena faktor gerijo patung yesus rapayu gerijo rapayu berarti Islam artinya sebab gak ada gerijo itu sebab pokoknya Islam sholat pasal Islam sebab gerijo asal Islam apa kudu Islam sholat asal Islam berarti asal Islam itu kemungkinan tempat kemus rikan sekali kali keregan rasul kancamu keregan rasul keregan rasul keregan keregan rasul keregan rasul artinya memberi kontribusi kan memberi kontribusi keantian kepada kemus rikan faham maksudnya dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap orang Islam berarti mengurangi populasi kemus rikan bariku keregan anak senajan menyebabkan rasul berarti mengurangi Allah mengurangi Allah tidak masyarakat Allah mengurangi Allah mengurangi berarti perempuan ini mengurangi iman yang mengurangi Allah dan mengurangi Rasul yang mengurangi Islam itu yang butuh sholat bareng itu buduh masalah iman Islam itu sudah di situ padahal yang mengurangi iman kita harus menginginkan orang Allah orang dari Islam sholat itu rukun islam atau rukun iman? rukun islam tapi nanti kita sudah lali padahal ngaji mulai jilin kalau kita pula-pula dibantah kiais putih tidak ada Islam kalau rasolat iman itu rukun iman nak sholat itu rukun tidak ada yang terang iman itu disebut pindut rukun iman pertama apa? antuk minabilah rukun islam pertama? tidak ada berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan rukun iman nomor sisi Allah rukun islam tapi mungkin nak nomor rasolat itu rukun islam atau rukun iman? rukun islam nak rukun iman ada sholat? tidak berarti orang orang sholat itu tidak ada iman tidak ada iman tidak ada iman kalau anda benci orang-orang islam yang nakal orang islam yang nakal orang islam yang nakal ini punya kontribusi mentah bukan kemusyrikan misalnya dulu kasus di Iran dulu orang itu menyembah api wasani itu menyembah api gara-gara mereka dua iman itu sudah mencoba mati api yang orang-orang pati sholat tapi masih iman api kok pengairan di pati ini ya kena sehingga orang yang di Iran itu islam iman juga di Iraq juga gitu dulu percaya harut-marut pabilion kota tenung gara-gara orang dua iman hilang begitu juga di Jawa baru kaya roto-roto orang islam sana jantara sholat iman sana jantara sholat ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sidik kan ini baru kaya orang sholat apa baru kaya asal islam baru kaya asal islam soal mereka gak sholat soal mereka gak bener ya kita bina tapi aja mau anggap terus mereka kafir biawai mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol ke kafiran makanya jadi di aliran-aliran yang gampang kafir sama orang mereka itu anti liane Allah jadi sadar kontribusi ini yang islam fasek ada jumlah kuantitas yang apa yang apa islam paham gitu terus Allah ini menghitung permiskolah apa dari permiskolah apa dari lagi khawatir kula bisnis prostitusi ngelahir bisnis bisnis tinju di Hollywood di Las Vegas itu ngasih lo bisnis bisnis penjualan CD Purno yang ngasih lo bisnis ini kalau bisnis ini terlalu kuat nama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat nama sistem maksiatnya tutup bisnisnya tutup seperti tempat-tempat maksiat dulu di doli di kramatung gak ditutup yang protes tidak hanya lontek-lonteknya tapi pedagang miya protes taksi seputar juga protes tukang ojek protes padahal mereka orang-orang soleh artinya tidak terlibat begitu tapi sudah menjadi sistem apa bisnis sistem ekonomi lalu kula suwon nyenengan dalam kesalian untuk iso juga ada di sistem ekonomi supaya lebih kuat ini gak ada sekabah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia anak musim haji seneng mereka sudah di order di beberapa negara islam itu kalau tidak bisa bangkrut itu gak mesti payu ini uji antri bisa di kula suwon lewat ngaji ini jangan tambah seneng tentang Allah ya seneng mengibadain apa apa ini lewatnya itu itu gak sampai seneng kula kalau seneng jeneng faktor pengiraan vila itu diangkat pengiraan terus diumumnya Aynal Mutaha Bunan apa bijalali jadi ini hadis di Bukhari dan muslim wantan Aliyaw ma'udhilluhum yaw ma'ladhillah illa lili jadi ini sampai rasa seneng macam-macam pokoknya gak seneng bujuk jadi Bukhari itu yang nolak zina maksudnya gak mau baru kayak bujuk itu selingkuh kalau gara-gara bujuk malah selingkuh malah itu malah itu malah itu malah itu malah itu jadi Daui Imam Ujali misalnya seneng bujuk mau anggap penolak zina itu berarti seneng vila seneng anak itu calon penerus sujud berarti seneng vila terus seneng orang islam sekeratau sholat teratau zakat mergo piye anti kemusyrikan anti nyembah liane Allah itu seneng vila semuanya ada kadarnya tapi piye asal mu'min berarti ini anti Tuhan selain ketika ini kita simpan bahwa ini memperbarui ukuah memperbarui ukuah bahwa hubunganku jeneng vila melalui orang-orang 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 vila matah mengajikan itu disebut kur'an karena menjadi hukum publik misalnya sampe jagoan di takoi misalnya Ruhin jantungnya dicoplok urib Tora sampe jawab ya Ruhin jantungnya dicoplok ya mati nak disembelah mati Tora ya mati tapi kue ra iso nifati Allah Allah iso gak gawe Ruhin dastok urib tetap kita sifati sakit ya tetap kita sifati sakit misalnya kita memaksakan bayang nonib ya udah dastok urib jadi saya bayang nonzaman pasir dadi Nabi Adam piye nah ini kadang Allah kurang nyebut obyek tapi mau nyebut wa huwa lazi yuhyi wa yuhmi Allah sing urib no lan sing mati gak nyebut obyek mereka gak nyebut obyek orang ra iso bayang non das keputul urib orang tambah jantung urib mereka kesuain oleh delok orang urib pusara tinggang gosi nah paham ya tapi misalnya kue dadi Nabi Adam misalnya kue bayang non dadi Nabi Adam barang rapopo kue bayang non dadi Nabi Adam tewangi yang donyo dewean gusti kulak di putih ini lu kok pasir mana Nabi Adam malah janggal ada uang kok rap percaya mana nak ketemu pasir kok rada di aku mereka gak ngerti ku jenis apa mereka ngerti ku apa cara kue dadi Nabi Adam dewean angkerti kadani pengirahan itu kue korip di putih gusti lu kok pasir cuma tiap roh pasir kok gak dadi dadi aku malah dinteni dadi ini kan karena dia pengetahuannya tunggal materinya kenapa materinya kenapa materinya kenapa pasir nah makanya ilmu yang yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu malah ini kalau itu sering debat bagi kiai di tanggal ini ngerti maka dia bisa menyerah rada di buang yang bisa tapi dia sudah menyerah rada di buang dan dia gak ngerti tapi dia tidak menyerah ke pKI tetapi nomor yang tidak banyu bisa ada yang bisa berbahagakan juga ini ahli kita ini kan menjadi aneh seakan-akan menggugat yang orang menyerah yang bisa rada di buang kenapa objeknya nyerah orang yang islam yang agama padahal kita juga gak bisa membayangkan di buang di buang di buang tidak bisa kan kalau tidak bisa orang-orang itu contohnya orang-orang itu contohnya agama contohnya banyak ditimbun di tanah kalau menuruti ilmu manusia tidak bisa bayangkan hidup tidak hanya di neraka kan ditimbun tanah ya tidak bisa tidak bisa tidak bisa banyak tidak bisa hidup tidak bisa kita sendiri kita sendiri kita bayangkan di dunia tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak hanya terakhir mengapa kenapa ketika ini mungkin tidak hanya nah itu Terima kasih.